Halo semuanya Apa kabar? Yang pasti selalu bahagia Dan sukses selalu ya guys Selam hebat Luar biasa Halo guys Ya untuk kali ini Saya mau nge-vlog santai ya Sharing santai Saya mau review buku Badai Pasti Berlalu ya Ini buku dari Bapak Chandra Putra Negara Nah saya mau review Sambil baca ya Karena Biar teman-teman juga Tahu ya Jadi nanti kalau Pengen memiliki ya Langsung order aja gitu ya Nah ini ada Langsung ada tanda tangannya Dari Bapak Chandra dan Ucapan dan doa ya Saya ucapkan dan doakan Semoga Anda senantiasa Sehat, kaya, dan bahagia Salam hebat Luar biasa Nah ini nama saya Hermiati disini ya Nah jadi Buku ini tuh Dari motivator Nomor satu Indonesia tuh Ngasih ini ya teman-teman Kayak ucapan Kayak Mereka itu berkata tentang Buku ini gitu ya Ini contohnya dari Andri Wongso ya Andri Wongso itu motivator Nomor satu Indonesia ya Kepahitan hidup bisa Memacu Seseorang Untuk meraih Kesuksesan Akan tetapi Tidak setiap orang Bisa Memanfaatkannya Hanya mereka yang Kayak mental Yang mampu Melakukannya Chandra Putera Negara Melalui buku yang ditulisnya ini Mencoba berbaiki Pengalaman hidupnya Yang menarik Ia membuktikan Bahwa komponen Kayak mental Seperti keyakinan Kerja keras Fokus Konsisten Dan sebagainya Bisa mengubah Nasib miskin Menjadi kaya Mari telah Pengalaman Dan perjuangannya Tentu ada saja Poin-poin Yang bisa kita ambil Untuk kita belajar Dan praktikan Salam hebat Luar biasa Ini dari Andri Wangso Terus saya akan Bacakan lagi Ini saya cuplik-cuplik Ya teman-teman Ini dari Rudy Lim Ya Dari Pak Rudy Lim Yaitu Inspirator muda Nomor 1 Indonesia Motivator Social Entrepreneur Dan public speaker Beliau berkata Chandra Putera Negara Adalah seorang Storymaker Seorang pengusaha muda Sukses yang patut Kita telah adanya Saya pribadi Mengenal dan banyak Belajar dari Perjuangan hidupnya Bacalah Badai Pasti berlalu ini Anda akan menemukan Suatu kisah Perjuangan Dan penyakpian Yang luar biasa Anda akan ditegukan Bahwa Tidak ada yang Tidak mungkin Ya ini bener banget Ya teman-teman Jadi makanya Saya selalu Baca buku ini Karena Ini orang Orang yang sudah Hebat Luar biasa saja Masih ini ya Mendukung Pak Chandra Buku ini ya Terus ini dari Miss Mary Riana Yang pasti tau ya Miss Mary Riana itu siapa Beliau itu Motivator Wanita Nomor 1 Indonesia Dan Asia Toko biografi Mega bestseller Mimpi sejuta dolar Jadi ini Keren banget Saya bener-bener Mengikuti Miss Mary Riana Keren banget Beliau Nah Beliau berkata Cantor putra negara Memaparkan dengan Sangat jelas Bagaimana kita Bisa mencapai Hidup yang penuh Dengan kesuksesan Lahir batin Dalam buku Badai Pasti berlalu Yang ditulisnya ini Sebuah buku Yang sangat kaya Akan motivasi Dan pembelajaran hidup Yang akan membantu Anda Meliki sikap mental Yang baik Dalam perjalanan Kesuksesan Anda sendiri Bahkan orang jenius Sekalipun Jika tidak Meliki sikap mental Yang baik Pasti akan gagal Di akhir perjalanan Saya sangat merekomendasikan Buku yang menyenangkan Dan mudah Untuk dibaca ini Bagi semua kalangan Baca buku ini Perjuangkan mimpi Anda Dan berkaryalah Untuk negara kita Tercinta Indonesia Pasti bisa Ini dari Miss Mary Oke selanjut lagi Dari Bung Chandra Beliau adalah Entrepreneur Autor Motivator Bung Chandra Beliau berkata Buku ini bukan Menceritakan apa Yang harus dilakukan Tetapi Apa yang telah dilakukan Chandra putra negara Dalam menghadapi Dan memenangi Badai kehidupan Hanya satu kata Inspiratif Keren banget Dan ini Dari Tung Desen Waringin Beliau penulis buku Terlaris Rekor muri Finansial Revolution Dan marketing Revolution Buku yang begitu Dipaca sulit Untuk berhenti Penuh kisah Yang menyentuh hati Menyemangati kita Untuk Berprestasi Nah ini keren banget Saya juga Sudah Bulak-bulak bali Buku ini ya Saya baca Dari Ini emang bener Keren banget Dari Daftar isinya Ya teman-teman Daftar Daftar isinya itu Ada Kebiasaan Tetap fokus Big fitur Yakinan Relasi Melayani dengan hati Keuletan Take action Tujuan Keseimbangan Dan ini tadi ya Ada toko yang Menginispirasi Ada Saichiro Honda Thomas Alva Edison Ray Troop Lanje Armstrong Tukul Arwana Abraham Lincol Andre Wongso Chris John Nah ini Disini semuanya lengkap ya Disini ada Toko-toko yang Istilahnya Menginispirasi Bapak Chandra Gitu ya Ya termasuk Saya juga Saya suka juga Dengan Andre Wongso Itu juga Saya suka ya Sering Ngikutin juga Gitu ya Keren banget Sebenarnya buku ini Dan Ini ya Buat teman-teman Yang pingin Order buku ini Bisa nanti Langsung Ke WA Atau Komen-komen ya Teman-teman Jadi ini kisahnya Bener-bener Keren banget ya Perlu kita Contoh Perlu kita Pelajari ya Teman-teman Oke jadi Untuk Ini Review buku Bade Pas Diberlalu Saya Sharing Santai Nah disini Saya akan Bacakan ya Teman-teman Buku ini tuh Lebih dari 5.000 Manager Yang rata-rata Berpenghasilan Teman-teman Teman-teman Jadi buku Bade Buku Bade Pas Diberlalu Ini tuh Kisah Inspiratif Tentang Perjalanan Dan Perjuangan Mencari Makna Hidup Jadi ini Ini keren banget Beliau Di usia 22 tahun Beliau Mampu Mengubah Penghasilan 2,5 juta Perbulan Hingga Mampu Melunasi Utang keluarga Sebesar 500 juta Dalam waktu 3,5 tahun Saja Tepat pada usianya Yang ke-25 tahun Jadi Mungkin Ada yang tahu Kisah Bapak Chandra dulu ya Sebenarnya Saya sudah Sudah nonton videonya Dan saya sudah Baca buku-bukunya Pak Chandra ya Maksudnya di kisah ini Beliau itu Kisahnya Ya Sangat terharu sih ya Beliau Harus Melunasi Hutang Orang tuanya 500 juta Waktu itu ya Jadi anak muda Harus Bisa Melunasi Hutang Sebanyak itu Nah Makanya ini Ini benar-benar Ya Ada doa Ucapan ya Badai pasti berlalu Ya Untuk Kita semua Yang saat ini Masih berjuang Masih Istilahnya Ada tantangan Ya Jangan takut Dan Kita tetap Mengadalkan Tuhan ya Kita tetap berdoa Ya Bersyukur Percaya Bahwa Badai pasti berlalu Bahwa Badai itu Akan berlalu Ya Ini contohnya Bapak Chandra Ya Emang sih Kita harus Bekerja keras Gitu ya Gak mungkin Kita Diem Terus Ada rezeki datang Gak mungkin ya Kita harus Lengkapi Ya Kita harus Berdoa Ya Meminta Sama Tuhan Yang memberi Kehidupan Buat kita Dan Kita harus Selalu Bersyukur Apapun Keadaannya Kita Ya Kita yakin Percaya Bahwa Masalah Dan Tentangan Yang kita Hadapi Saat ini Pasti ada Jalan Keluarnya Badai Pasti Berlalu Oke Terima kasih Buat Teman-teman Kesemuanya Yang sudah Mendengarkan Cerita Saya Untuk saat ini Ya Review Buku Badai Pasti Berlalu Sebenarnya Ini Banyak Kalau Saya Mau Ini ya Cuman Di video Saya Sudah Ada Tentang Apa Namanya Tetap Fokus Terus Terus Keyakinan Nanti Mungkin Saya akan lanjut Di lain waktu Saya akan lanjut Ya Di Berikutnya Gitu ya Teman-teman Oke Tetap semangat Sembol Semangat Pok